yo guys balik lagi bareng saya Rian dan apa kabar kalian hari ini saya harap kalian semua sehat selalu ya guys nah di video kali ini seperti biasa saya akan pakai lagi satu tutorial edit video jidak-jidak 3d pakai aplikasi CapCut menggunakan lagu yang lagi viral banget guys di tiktok jadi lagu yang saya gunakan itu DJ Fiesta chicken nugget Oke untuk contohnya atau untuk hasilnya kalian bisa lihat dulu kayak gini guys Oke jadi kayak gitu untuk hasil dari editan kita nanti ya ya guys dan sebelum kita lanjut buat kalian yang sedang menyaksikan video ini jangan lupa klik tombol like comment subscribe ya guys buat yang belum subscribe dan oke kalau sudah di sini kalian bisa buka aplikasi CapCut kayak gini kalian masuk ke aplikasi CapCut kemudian kalian klik di proyek baru dan kalian bisa tambahin mentahan video kayak gini guys kalian bisa masukin dulu mentahan video kayak gini oke kayak gitu dan kalau sudah untuk watermark dari CapCut itu kita hilangin kemudian kalau misalkan ada suara di mentahan videonya itu kalian bisa hilangin juga guys next di sini kalian bisa tambahkan untuk audio jadi untuk audio atau DJ nya ini kita saya ekstrak dari video ya guys kayak gini oke kalau sudah ditambahkan tinggal di ngecer ke depan paskan kayak gitu kemudian kita buat tanda bit dulu dan untuk buat tanda bit ini sangat gampang ya guys jadi kalian bisa perhatikan kayak gini oke jadi kayak gitu aja untuk cara menambahkan tanda bit pada audionya ini guys dan kalau sudah kalian bisa klik centang kemudian untuk videonya ini kan udah pas ya guys dengan tanda bit yang pertama kalian bisa lihat kalau misalkan videonya ini belum pas jadi tinggal diarahin dulu garis putih itu ke tanda bit kayak gini ya ke maksudnya ke videonya itu ke ujung videonya kalau misalkan belum pas dengan tanda bit itu kalian bisa klik lagi di audionya pengundian pilih lagi di GBG pemotongan dan hapus tanda bit yang itu kemudian bikin tanda bit baru biar sejadar dengan mentahan videonya itu gitu guys Nah jadi kayak gitu Oke kalau sudah di sini kalian bisa tambahin ada mentahan kayak background graffiti gitu ya tadi kayak gini oke kayak gini kalian bisa masukin Oke kalau sudah kalian perbesar aja untuk background graffiti ini mengikuti ukuran dari layarnya itu guys Nah kalau sudah untuk mentahannya ini kalian bisa kecilin untuk durasinya atur aja ke ini guys ke satu titik sembilan second kan untuk ukuran atau durasi dari mentahannya kesempatan graffiti ini nah kayak gitu Oke kalau sudah disini kita akan buat gerak dulu di mentahan grafitinya itu biar ada kayak ada efek-efek 3D nya gitu guys Nah jadi caranya itu kayak gini kalian perhatikan ya guys kalian bisa buat tanda bit di awal atau di ujung awal dari mentahan grafitinya ini kemudian ditanda bit yang selanjutnya di bagian sini nah kalian pasin dulu garis putihnya itu ke tanda bit itu kemudian kalian tambahin keyframe dan kalau sudah kalian perbesar mentahan grafitinya itu kayak gini guys kemudian kalian bisa geser ke kiri atau ke kanan kayak gini gesernya itu sedikit aja nah sampai ke geser kayak gitu kalau sudah tergeser kalian perkecil lagi untuk mentahan grafitinya ini dan jangan sampai garis di bagian kanannya itu lewati dari resolusi layarnya itu jadi kira-kira pas kayak gini Nah jadi kalian bisa perhatikan garisnya itu harus pas kayak gitu nah jadi kayak gitu untuk di bagian selanjutnya tanda bit yang selanjutnya ini Oke kalian tinggal tambahin lagi keyframe kemudian kalian perbesar lagi nah kayak gini kalau misalkan tadi kita sudah geser ke kiri sekarang kita geser ke kanan deh guys kalian geser sedikit ke kanan sampai ke geser gini nah sampai tergeser sedikit-sedikit seperti itu kemudian kalian perkecil lagi ukuran atau dua ukuran dari mentahannya itu guys jadi ukurannya itu kalian perkecil perhatikan juga dengan garis yang di sampingnya itu jangan sampai lebih ke layar guys jadi kira-kira harus di samping selang kayak gitu dan di bagian selanjutnya juga kita buat selang-seling pokoknya seperti tadi ya jadi kiri-kiri kanan dari kayak gitu aja nanti kayak gitu kemudian tinggal diperkecil lagi kayak gini untuk di bagian akhir kesama ya guys jadi tinggal diperbesar dulu geser dulu kayak gini kemudian kita perkecil lagi ada di pas garis itu harus pas ke pinggir kayak gini nah dari kayak gitu nanti hasilnya itu kalau dia bakal kayak gerak gini ya Nah itu kan kayak sudah muncul-muncul kayak efek-efek 3D gitu ya guys nah jadi kayak gitu aja oke kalau sudah disini kalian bisa tambahin overlay jadi untuk overlaynya itu kalian tinggal tambahin dari foto kalian ya guys dan untuk fotonya ini saya pakai foto dari kyes jadi kita masukin dulu fotonya oke nah ini kita tambahin fotonya dulu guys kalau misalkan fotonya ini yang pertama kita pakai ini kalau kalian sudah tambahin fotonya di sini kalian bisa hapus backgroundnya dulu guys Nah kalau sudah terhapus fotonya itu kalian gejar ke depan kalian gejar ke depan kayak gini kemudian untuk yang lebihnya itu tinggal kalian pasin dengan mentahan grafitinya itu yang di atas nah jadi kan kayak gitu kemudian kalian bisa perbesar ya guys perbesar sedikit aja kayak gini dan ah nah kayak gini aja dipastin dengan kiri-kanan dari garis itu harus pas dengan mentahan grafitinya itu guys kalau sudah kita buat gerak dulu jadi tinggal geraknya itu sama sih seperti yang tadi kita buat cuman kita buatnya disini berlawanan arah kalau misalkan tadi yang pertama di mentahan grafitinya itu kita geser ke kiri untuk di fotonya itu kita bisa geser ke kanan kayak gini guys jadi tinggal klik kita perbesar dulu kayak tadi kayak gini kemudian kalian nah kayak gini kalian bisa geser nah geser aja ke kanan kayak tadi kemudian kalian perkecil lagi ukurannya itu nah jadi kayak gini nah nanti kan dia kayak gerak gini ya guys nah untuk di bagian tanda beja yang selanjutnya juga sama kita perbesar dulu kita geser nah kayak gitu kemudian kita bisa perkecil lagi nah pasin aja kayak gitu pokoknya harus buatnya itu harus selang-seling dengan mentahan grafitinya itu guys biar hasilnya itu bagus nah dari kayak gitu aja yang akhir kita buat juga seperti itu nah kayak gini ini kita perkecil nah kalau sudah kan hasilnya itu kan jadi kayak gerak ke grafitinya ya Nah kalian bisa lihat kayak gitu kan udah gerak ya gitu oke dan kalau sudah jadi seperti ini di sini kalian bisa tambahin ada ada mentahan video awan ya guys jadi ada green screen kayak green screen gitu jadi ada ada awan kayak gini jadi untuk mentahan awan ini tinggal dipastikan dulu ke depan kayak gini ya guys kemudian kalian bisa pastikan dulu dengan fotonya yang di atas dan kita perbesar kalau sudah tinggal pilih di bagian kunci groma sorry kone tinggal diarahkan ke warna hijau kemudian tinggal diatur aja ada intensitas dan bayangannya itu guys nantikan kayak gini nah nanti akhirnya kayak gini Nah kalau sudah jadi seperti itu tinggal mentahan awan itu kalian tinggal salin salin satu lagi kemudian pindahin ke bawah kayak gini kemudian yang dibawa yang salinan kedua dari mentahan awan itu kalian bisa pilih dulu di bagian lapisan kemudian pilih yang lapisan satu biar mentahan awan itu yang satunya saya pindah ke belakang kayak gini guys jadi seakan-akan yang fotonya itu kan berada di antara awan-awan gitu Nah kalau misalkan di fotonya itu masih ada kelihatan jadi tinggal digeser aja guys untuk mentahan awannya biar tertutup di bagian yang kelihatan itu guys nah jadikan hasilnya itu kan jadi kayak gini nah karena hasilnya itu kan jadi kayak gitu Oke kalau sudah untuk di bagian selanjutnya itu sama ya ya guys caranya itu yang sama seperti yang sudah saya jelaskan ini tinggal diganti aja untuk background nya jadi biar mungkin ada teman-teman yang belum paham di sini saya jelaskan sekali lagi guys jadi kalian tinggal masukin mentahan kayak ada mentahan background graffiti kayak gini kita perbesar kemudian untuk mentahan background graffiti nya itu kalian bisa atur ukurannya itu di untuk di bagian kedua di detikkan 1.8 second kayak gini kalau sudah kita gerakin dulu mentahan graffiti nya itu kayak tadi ya guys jadi tinggal ditambahin keyframe ditanda B kemudian perbesar dulu dan kalitab geser sedikit kemudian kita perkecil lagi dipastikan dengan garis pinggirnya itu guys untuk di bagian selanjutnya yang sama kita buat perbesar dulu kemudian kita geser berlawanan arah dari yang sudah kita geser pertama itu guys nah jadi kayak gini ini juga kita perbesar dan kita geser dan kita tinggal tinggal perkecil lagi oke jadi sebenarnya caranya ini sangat gampang ya guys intinya kalian tinggal pintar-pintar aja main di keyframe itu guys jadi kalau misalkan kalian sudah jago main keyframe pasti hasilnya itu bakal bagus ya guys nanti kan jadi kayak gitu kalau sudah tinggal kalian tambahin aja kita foto nah jadi contoh untuk foto yang kedua kita pakai ini ya guys nah kalian pakai ini kemudian kalian bisa hapus background kayak gitu kita perbesar sedikit kita geser kedepan nah ini kita pasin dulu kedepan sini kemudian kalau sudah kita gerakin fotonya itu tadi caranya itu yang sama yang penting harus berlawanan arah dari background grafitinya itu guys jadi kayak gini kita geser nah tinggal geser-geser aja kayak gitu nah ini aduh sore ini ini tidak berlawanan arah guys nah jadi tinggal dibikin gerak aja juga kayak gitu guys jadi seorangnya gampang sih untuk yang terakhir nah kita bisa pasin ke tengah atau geser lagi juga bisa nanti hasilnya akan jadi kayak gitu ya guys Oke kalau sudah tinggal untuk mentahan awannya itu kalian bisa salin aja ya biar nggak repot jadi tinggal disalin aja kemudian tinggal dipasin aja kayak gini yang satunya juga kita salin kemudian kita pilih dulu di bagian lapisan kemudian pilih lapisan satu biar awan yang satu pindah ke belakang kayak gini guys nah jadi kayak gitu Oke jadi caranya itu seperti itu aja guys sangat gampang sih dan untuk di bagian foto yang ketiga tinggal ditambahin lagi background grafiti ya guys dan disini saya percepat aja biar tidak makan banyak waktu juga intinya kalian sudah tahu ya guys atau mungkin ada yang belum tahu tinggal diulangi aja untuk videonya dan disini biar saya percepat aja guys Oke guys kalau sudah untuk hasilnya itu nanti jadi kayak gini ya guys nah ini udah setengah jadi ya guys kayak gini dan kalau sudah di sini kalian bisa kembali kalian kembali dulu kemudian disini kalian atur dulu resolusinya di bagian atas resolusinya itu atur di 720 kemudian kalian ekspor oke guys kalau sudah selesai disini kalian bisa klik aja di bagian selesai kemudian kalian bisa masuk lagi ke project yang tadi guys yang ini yang paling atas kalian masuk kemudian kalian bisa tambahkan proyek yang barusan kita ekspor itu guys jadi tinggal dimasukkan project yang barusan kita ekspor tadi nah ini guys kalian bisa tambahkan proyeknya itu kemudian untuk project-proyek lama dari overlay kemudian foto-fotonya itu kalian bisa hapus semua dulu guys jadi hapus-hapus aja kayak gini di sini fungsinya itu biar tanda B nya itu tetap ada guys atau mungkin kalau dari awal kalian sudah duplikat itu itu juga bisa biar tidak perlu hapus kayak gini tapi disini kan tadi kita mungkin kita lupa duplikat ya guys jadi nanti tinggal kalian hapus aja kayak gini project lamanya itu dihapus semua nah jadi ini kan sisa project baru yang kita ekspor tadi guys yang ini nah itu kan yang itu dan di sini kita akan bikin jedak jeduknya dulu guys jadi disini sebelum kita buat jedak jeduknya itu kita potong-potong dulu eh videonya ini guys jadi untuk yang pertama di bagian pertama dipotong aja di pas ditandapit yang pertama di sini itu kalian potong aja arahin aja garis putih itu ke tanda bit kemudian klik di videonya dan klik bagi kemudian untuk di bagian kedua saat mau pergantian ke foto yang kedua nah di bagian sini ini itu kita bagi dulu nah dipasih dulu dengan tanda bit kemudian kita bagi di bagian ketiga kan di bagian sini guys nah ini kita bagi juga kayak gini Oke kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan efek transisi di kotak-kotak transisinya itu jadi tinggal klik aja dan untuk yang pertama misalkan di sini saya pakai gini yang perbedaan itu kemudian yang di bagian transisi yang kedua dan ketiga saya pilih yang naik atau turun juga bisa atau kalian bisa pilih yang tarik keluar disini kita pakai yang nah yang tarik masuk aja guys untuk durasnya itu biarkan aja kayak gitu kita juga pilih yang kamera dan pilih yang tarik masuk nah dari kan hasilnya itu kan jadi kayak gini nah karena sudah jadi kayak kayak gitu disini kalian tinggal buat jedak jeduknya lagi guys jadi tinggal ditambahkan keyframe di awal potongan pas di fotonya itu ditambahin aja kayak gini kemudian di sini kita tambahin semua dulu ya guys keyframe di semua tanda bitnya ini yang dipotongan pertama dari fotonya ini ya guys nah ini ini kita tambahin kemudian di sini kita buat jedak jeduknya lagi guys jadi untuk buat jedak jeduknya itu tinggal diarahin aja garisnya itu ke samping keyframe di bagian ini di bagian yang ini ya guys diarahin ke sini kemudian geser sedikit ke kanan kemudian kalian bisa perbesar videonya itu kayak gini dulu dan kalian bisa geser ke bawah sedikit kayak gini guys Nah kalau sudah tergeser kayak gitu kalian bisa perkecil lagi videonya itu kayak gini nah sampai adik di garis atasnya itu jangan kurang kayak gini sangat ada lihat background hitam jadi jangan sampai kelihatan jadi kayak gini aja nah kayak gitu aja nanti kan hasilnya itu kan kayak gini Oke untuk di bagian selanjutnya juga sama ya guys jadi tinggal ditambahin keyframe dulu kemudian kalian perbesar videonya dulu kayak gini kemudian kalian bisa kalau sudah perbesar kemudian kalian bisa geser videonya itu ke bawah sedikit Nah kalau sudah perkecil lagi videonya itu kayak gini jadi seperti tadi itu jangan sampai garis atasnya itu kelihatan ya guys jadi kayak gini nanti kan hasilnya itu kan jadi jeduk jedak jeduknya itu kan ke bawah kayak gini guys untuk di bagian dan sini juga sama kita perbesar turunin videonya kemudian apa kecil kayak gini guys nah nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini jadi kayak gitu untuk di bagian potongan yang kedua juga sama ya guys jadi tinggal tambahin keyframe di awal potongan dan di semua tanda bit yang dipotongan itu yes nah jadi ini tinggal ditambahin tambahin dulu keyframe nah kayak gitu dan kalau sudah ditambahin kita buat gerak jeruk-jeruknya itu kebawah tapi kalian perbesar dulu videonya itu kayak gini kemudian geser ke bawah dan perkecil lagi videonya itu sedikit sampai garisnya itu hampir muncul guys jadi kayak gitu untuk di bagian selanjutnya juga sama diperbesar dulu geser ke bawah dan kita perkecil lagi nah jadi kayak gitu oke jadi kayak gitu aja guys untuk di bagian selanjutnya tinggal dibuat yang sama seperti yang yang sudah saya jelaskan ya guys oke nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini ya guys udah ada jerak jeruknya itu kalau sudah jadi seperti itu di sini tinggal kalian tambahin overlay putih ya guys atau background-background putih jadi untuk background putih atau overlay putih itu pilih aja aja dari bagian stok video dan kalau sudah ditambahin diperbesar aja guys kayak gitu kemudian dipastikan ke semua tanda bitnya itu untuk durasinya itu 0,3 dan 0,2 dan di jarak antara tanda bit yang panjang itu kalian bisa pakai yang 0,3 second kemudian pilih gabungkan pilih overlay dan jangan lupa tambahin animasi yang keluar kemudian pilih yang pudar keluar guys nah biar kayak background putih itu memudar kayak gitu nah kalau sudah tinggal disalin aja background putih itu dan dipastikan aja ke semua tanda bit dan kalau misalkan ada tanda bit yang berdekatan kayak gini untuk background putih itu turunin durasinya ke 0,2 second guys kita pasin dulu nah ini kalian bisa turunin ke 0,2 second ke atau 0,1 ya guys 0,2 atau 0,1 kayak gini kalau sudah disalin lagi dan yang selanjutnya kalian bisa atur lagi ke 0,3 atau 0.3 nah jadi kayak gitu guys Oke sehatnya tinggal disalin-salin aja untuk background putih ini sampai ke akhir ya guys oke kalau sudah ditambahin background-background putihnya ini disini selanjutnya kalian tinggal tambahin juga untuk efek-efeknya ini guys jadi untuk efeknya itu kita hanya pakai efek yang gelombang atau efek ombak kalian bisa pilih dari efek yang pesta kemudian pilih yang ombak kayak gini ya guys nah kayak gitu kemudian untuk efek ombaknya itu kita perkecil dulu ke depan kayak gini misalkan kemudian kalian geser efek ombaknya itu agak lebih dari potongannya ini ya guys jadi di bagian sini kalian bisa perhatikan dan kalau sudah untuk efek ombaknya itu kalian bisa pilih objek dan pilih semua video biar efeknya itu menyeluruh kayak gini guys akan jadi kayak gitu kemudian untuk efeknya itu tinggal kalian salin kemudian kalian bisa pasin di potongan video yang lain kayak gini ya guys nah yang ini kita bisa pasin ke belakang jadi kayak gitu guys nah ini tinggal disalin salin aja oke nanti kan hasilnya kayak gitu oke kalau sudah untuk hasil keseluruhan dari editan kita itu kayak gini guys disini saya coba play dari awal oke jadi kayak gitu aja guys untuk cara bikin jerak-jerak 3D pakai lagu Vista Chicken Nugget dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram oke guys see you next time see you next video it's my life now or never I ain't gonna live forever I just wanna live that I'm alive it's my life all is like an open highway I'm like Terima kasih.